Halo teman-teman, kembali di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat handphone sebagai server online yang bisa diakses dari jarak jauh, baik itu menggunakan HTML ataupun file PHP Nah, untuk caranya dan juga bahan apa yang nanti diperlukan, simak terus di video ini dan untuk bahan-bahan yang diperlukan nanti saya share di bagian deskripsi Nah, ini adalah ngrove yang sudah saya setting di HP Android menggunakan termuk dan juga Apache 2 dan juga PHP terbaru ya, PHP 8 Nah, ini kita bisa lihat beberapa yang harus kita siapkan tapi sebelum itu sobat mungkin harus mendaftar akun ngrove ya mungkin yang belum daftar akun ngrove silahkan daftar dulu di ngrove.com untuk pendaftarannya Nah, kemudian ini adalah contoh dari setelah settingan ngrove yang sudah saya setting dan sudah forwarding ke ngrove seperti ini Oke, nah ini kita bisa melihat forward Nah, kemudian saya sarankan sobat untuk mengaktifkan storage ya yang nantinya digunakan untuk mengakses htdoc yang ada di SD card itu perlu kita aktifkan melalui commenter mooc setup storage nanti pilih yes saja Nah, pertama step-stepnya seperti itu karena itu digunakan untuk mengakses folder SD card ya yang biasa digunakan untuk menampung data, html dan juga lainnya ini contohnya kalau sudah berhasil di akses secara online seperti itu Nah, untuk ngrove-nya untuk ini seperti ini untuk akunnya ngrove itu bisa sobat dapatkan di ngrove.com seperti ini dan untuk instalasi nanti sobat perlu mendownload namanya file rm ya file rm seperti ini ini file rm-nya silakan sobat download nanti akan terkopi di folder download ya kita coba cek agar folder storage dan lain-lain bisa kita akses di termuk kita perintahkan kita ketik perintah termuk setup storage seperti ini kemudian tekan enter nanti storage akan muncul seperti punya saya seperti ini jika ada pertanyaan untuk yes tekan yes saja untuk low permission dari termuk tersebut ya nah sampai disini kita sudah bisa melakukan akses file storage kemudian kita akses folder download kita masuk ke CD download kita lakukan ekstrak file ngrove yang tadi kita download ya dengan cara tar zxvf untuk extraction kemudian tekan ngrove kemudian tab nanti akan muncul ngrove yang warna hijau seperti di atas ya yang tadi itu udah install saya ekstrak ini hasil ekstrak setelah selesai kita ekstrak kita lakukan copy file ngrove yang warna hijau ke folder home ya kita lakukan copy dengan perintah cp-minf ngrove tanda dolar kemudian home seperti ini kita tekan enter kalau sudah biar tercopy ke home base ya biar bisa diakses dari home oke kita cukup tekan seperti ini perintahnya kita tunggu beberapa saat ya agak load ini keyboardnya agak kecil tangannya gede gede jadi agak susah nekennya oke kita tekan enter setelah selesai seperti ini berarti file ngrove sudah tercopy di directory home oke nah langkah selanjutnya kita masuk ke folder home untuk melakukan aktifasi ya seperti ini disini itu kita harus melakukan aktifasi dari token ngrove yang sudah kita dapatkan saat kita create atau login ke ngrove kita ketikkan titik slash ngrove kemudian out token seperti ini kemudian kita copy nama file dari token yang kita dapat dari dashboardnya ngrove ya kita enter aja disini saya tidak perlihatkan nama token saya takutnya nanti bisa dipakai banyak orang bisa agak setelah aktifasi ngrove perlu kita lakukan instalasi apace php dan juga file pendukung lainnya agar bisa kita menjalankan file php dan html di folder htdoc di bagian storage ya nantinya yang tadi setelah kita mapping mounting nah kita masuk ke file 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 storage storage kemudian kita masuk ke share kita masuk ke share itu nanti ada file htdoc ls disini ada sudah tertandas kalau htdoc seperti ini ini file htdoc nya kemudian ada file html kita buat file php ya kita tekan perintah melihat benar atau enggak untuk berjalan komunikasi php terbaru ini bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi software untuk accounting warafel atau software pendukung lainnya bisa sobat gunakan hanya untuk demo ya tapi kalau sebenarnya domain yang .com dan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan demo ataupun oke setelah file php.info kita buat kalau sekarang kita jalankan ngrove kita masuk ke folder html kita kita tekan enter seperti ini ini sudah masuk di home kemudian ketekan ngrove sesuai port yang PHP yang kita dapat kemudian 8080 di android itu kalau kita install android itu pasti hasilnya 8080 kita rotate dan biar tahu alamat forwardingnya seperti ini kita rotate handphonenya agar url forwarding yang mengarah ke server kita itu bisa berjalan kita kembali ke browser kita rotate lagi ke mode right seperti ini kita paste aja kalau misalkan pengen langsung langsung kita buatkan tombol tombol redirect ya kalau ini kan enggak kita tekan ke inside kita tekan ke inside nah sekarang sudah PHP versi 828 sudah muncul ya di on-drop berarti server melalui handphone sudah terhasil kita bisa menggunakan menggunakan versi HP HP 828 juga bisa ke bagaimana untuk nasialnya nanti saya pandu instalasinya berarti instalasi nasial tidak mengejut akan bisa menjalankan aplikasi aplikasi ringan pakai untuk teman-teman semua yang melakukan ini semoga ini bisa terguna banget buat teman-teman tutorial bagaimana cara setting ngrok apache php dan termuk di Android cukup sampai disini dan jika ada pertanyaan ataupun komentar silakan kirim melalui kolom komentar di bawah jika ada request pertanyaan seputar tutorial IT gadget dan juga pembahasa pemrograman jangan sukan-sengkan untuk kirim request tutorial di kolom pertanyaan juga saya akan bantu buatkan disaat saya senggang dan disaat saya lagi free sekian dulu dan semoga tutorial server online di HP Android ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya salam gato taidi dan titik koma terima kasih terima kasih terima kasih